record oke pembelajaran ini sudah mulai kita record, berarti kita bisa mulai baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang untuk semuanya semoga kita dalam kondisi sehat walafiat selalu baik, selamat datang ini yang baru datang, kita ketemu lagi di mata kuliah media pembelajaran IPA di semester gasel tahun 2020-2021 oke, ini saya share screen dulu window oke, sip terlihat ya lihat pak oke, wah suaranya saya ngantuk banget seperti mau oke, oke, oke kita mulai acunya jadi, dalam semester ini kita ketemu di mata kuliah media pembelajaran IPA dengan kode mata kuliah TIK 205-205 dengan SKS tetap 2 SKS di semester gasel tahun 2020-2021 yang pastinya dosen pengampunnya tetap saya jangan lupakan nama saya nama saya Widi Widayat boleh dipanggil ini mungkin ada yang belum pernah mengikuti perkulian saya bisa dipanggil saya Widi bisa dipanggil saya Widayat bisa juga manggil saya mungkin sebutan romantis saya yaitu melon di luar kegiatan kasar tapi dalamnya nyagerin oke mongko pak mongko mongko oh joh siap pak oke, oke, oke jadi dalam mata kuliah media pembelajaran IPA ini capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita capai bersama-sama yaitu setelah mengikuti mata kuliah media pembelajaran IPA ini mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep media pembelajaran dan memproduksi media pembelajaran IPA serta dapat menggunakan dalam pembelajaran melalui berbagai media terkhusus adalah teknologi informasi komunikasi atau TIK jadi gambaran umumnya dari mata kuliah ini nanti kita akan mempelajari media-media tentang media pembelajaran IPA jadi ada yang secara konvensional dan ada yang secara modern nah modern ini nanti saya fokuskan pada multimedia interaktif jadi saya harap nanti kalian punya skill dalam pembuatan multimedia interaktif itu membuat alat evaluasi berbasis ICT berbasis IT berbasis komputer terus nanti pembuatan media juga berbasis komputer jadi harapannya setelah nanti kalian lulus dari IIN salah tiga menjadi seorang guru kalian memiliki skill karena mau tidak mau kita akan menghadapi era-era dimana teknologi informasi itu akan menjadi apa ya perantara untuk dalam pembelajaran di sekolah ya kita melihat saat ini pun sudah mulai menggunakan daring menggunakan komputer dan lain-lain tapi memang arah ke depannya pembelajaran itu akan diarahkan ke berbasis komputer jadi harapan saya nanti kalian bisa membuat lah minimal bentuknya nanti akan seperti makromedia flash dan lain-lain tapi tenang aplikasinya akan kita gunakan aplikasi yang setiap hari dan pasti ada di setiap komputer dan tidak membutuhkan spek yang tinggi komputernya pasti semua komputer ada kita nanti akan menggunakan memaksimalkan yang namanya microsoft powerpoint jangan salah powerpoint itu bisa dibuat menjadi aplikasi android bisa dibuat menjadi aplikasi flash itu bisa tinggal nanti kita belajar bareng di dalamnya nanti tergantung kalian nanti pengen membuat medianya apakah nanti akan berbentuk android kah atau nanti berbentuk flash kah it's okay yang terpenting nanti kalian disini memiliki skill kalau tidak wah lulusan tatrisipal yang salah ternyata bisa ngawih aplikasi berbasis IT disitu wah istimewa nah itu harapan saya disitu jangan salah pembuatan media itu sangat menguntungkan nanti kalaupun itu menjadi pekerjaan sambingan kamu selain menjadi seorang guru nanti kamu bergabung di MGMP guru IPA mungkin tingkat kecamatan mungkin nanti tingkat kabupaten bahkan mungkin ada tingkat nasional tidak ada yang tidak mungkin ketika kamu punya skill pasti akan dilirik oleh guru-guru yang lain bahkan sekolah-sekolah yang lain nanti contohnya kita bisa membuat aplikasi ini dengan maksimal dan bagus nanti ditawarkan deh ke guru-guru MGMP ini saya bisa membuat seperti ini oke saya buatkan nanti lumayan loh biar rata-rata kalau di MGMP itu membuat aplikasi berbasis IT kayak gitu rata-rata harganya bisa per per kepingnya itu antara 100 sampai 500 ribu rupiah tinggal dikalikan berapa guru tinggal dikalikan berapa keping gak mungkin MGMP cuma ada 10 guru pasti sekitar di atas 60 guru nah itu bisa menjadi sampingnya nanti skill kalian nanti dalam pembuatan multimedia interaktif berbasis IT pasti nanti guru-guru yang lain akan membutuhkan juga saya pengen membekali itu tidak perlu pakai aplikasi yang berat-berat seperti macromedia flash ternyata powerpoint pun bisa kenapa kalau saya harus membebankan pada macromedia flash saya memahami pasti ada memiliki laptop dengan spek yang berbeda-beda mungkin ada yang speknya tinggi ada yang speknya sedenggan jadi kasihan kan kalau harus pakai macromedia flash nanti cuman hanya memiliki apa namanya komputer atau laptop yang speknya tidak terlalu tinggi jadikan yang gak sama-sama pakai prinsip mahasiswa gunakanlah model serendah-rendahnya atau seadanya tapi kita bisa menghasilkan sebesar-besarnya itu itulah alasan saya menggunakan powerpoint dan bisa memaksimalkan powerpoint itu sendiri dalam perkulian ini nanti kita akan laksanakan sebanyak 14 kali pertemuan dan nanti 1 kali UTS dan 1 kali OAS untuk pertemuan pertama hari ini adalah kontrak perkulian dan nanti kita sepakati hari ini nanti perkulian selama 1 semester itu enaknya bagaimana jadi saya saya ingin tahu juga nanti biar kita sama-sama enaknya saya juga tidak terlalu terbebani jandangan juga tidak terbebani jadi kita simbiosis mutualisme lah nanti pertemuan 2 kita akan mempelajari tentang signifikasi media pembelajaran IPA jadi macam-macam media pembelajaran IPA itu nanti akan dipelajari di pertemuan kedua dan nanti pertemuan ketiga sudah masuk ke karakteristik media pembelajaran IPA jadi sebenarnya media pembelajaran IPA itu bagaimana apa yang membedakan dengan media pembelajaran yang lain itu nanti akan kita pelajari di pertemuan yang ketiga untuk yang pertemuan keempat nanti kita akan mempelajari tentang media visual dan media audio visual ini mulai pertemuan 4 ini saya sudah sedikit mengarahkan ke arah berbasis IT jadi berbasis komputer nah baru masuk ke pertemuan kelima bagaimana cara pembuatan selat media pembelajaran IPA yang bagus komen nanti setelah ikuti perkulian ini saya tidak mau melihat mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya atau yang pernah saya ampuh itu membuat powerpoint hanya selatnya putih habis itu tulisan yang ada di makalah di copy paste semua malah tidak jadi powerpoint jadinya power text nanti disitu nah ini nanti di pertemuan 5 ini ini kan saya kalau melihat kameranya yang aktif disini rata-rata menggunakan handphone jadi nanti pas waktu pertemuan kelima harapan saya handphone itu tetap standby untuk komunikasi tapi disampainya nah itu sudah tolong disediakan laptop dan kita buka bareng-bareng kita berdalam benar-benar powerpoint itu seperti apa gitu ya nah jadi nanti pertemuan 5 kalau bisa sudah standby laptop itu tidak harus beli pinjam dulu tidak apa-apa yang penting ada powerpoint disitu ya untuk pertemuan 6 sampai pertemuan 7 itu saya baru memperkenalkan yang namanya multimedia interaktif dan nanti fasilitas pembuatan multimedia interaktif di powerpoint itu dimana saja nanti akan saya jelaskan dan akan saya beritahu di pertemuan 6 sampai pertemuan 7 nanti pertemuan 6 nya kita penjelasan pertemuan 7 nya jana somber coba praktik cara membuatnya itu seperti apa makanya disini saya menggunakan dua metode yang pertama diskusi dan yang kedua praktik pertemuan 8 UTS UTS nya Pak Widi soal-soal aplikatif bukan multimedia interaktif adalah blablabla pembelajaran IPO adalah blablabla bukan tapi langsung dari konsep pertemuan 1 sampai pertemuan 7 nanti dalam kenyataan studi kasusnya itu bentuknya seperti apa nanti tipe-tipe soal UTS nya akan bentuk seperti itu pada pertemuan ke-9 baru nanti mulai tak singgung tentang video pembelajaran IPA singgung terus nanti pertemuan 10 sudah mulai pemilihan media pembelajaran IPA nanti pertemuan 10 ini kita sudah mulai pembagian tugas nanti disini membagi materi-materi jadi harapannya nanti Pak Widi uas itu bukan mengerjakan soal tapi sebuah produk saya pengen banget hasil akhir itu adalah sebuah produk jadi sebuah bentuk multimedia interaktif di dalamnya nanti yang dikumpulkan ke Pak Widi ada multimedia interaktif buatan kalian made in tat ris nanti di pertemuan 10 kita bagi babnya jadi harapannya semua mahasiswa babnya berbeda walaupun nanti ada yang sama ini kan yang Pak Widi ampuh adalah 3 kelas nanti yang kelas pertama nanti kelas 7 kelas 8 kelas 9 nah harapannya nanti kalau media itu sudah terkumpul semua nanti silahkan masing-masing koordinator kelasnya nanti boleh ngopi file-nya itu harapannya itu bisa jadi pegangan ketika kalian semua PPL atau nanti mengajar jadi wah aku sudah punya bahan pembelajaran bahan ajar jadi tenang besok ketika PPL aku di media dari kelas 7 sampai kelas 9 aku punya semua jadi nanti tinggal ngedit-ngedit sedikit aja yang mungkin tidak-tidak sesuai dengan apa yang ingin kamu sampaikan tinggal daripada membuat dari nol jadi seperti itu nanti pertemuan 11 itu mulai kita melakukan perencanaan pembuatan media pembelajaran IPA jadi perencanaan media pembelajaran IPA jadi kalian merancangan media dengan bab ini media itu nanti kita diskusi di pertemuan 11 pertemuan 12 sampai pertemuan 15 itu nanti akan mulai kalian membuat media itu jadi ada berapa 12 13 14 15 12 13 14 15 ada satu bulan sangat cukup dalam pembuatan satu media jadi satu media itu satu bab itu jadi saya kira itu sangat cukup jadi nanti kita akan diskusi terus mulai dari pertemuan 12 sampai pertemuan 15 tentang pembuatan media nanti waktu jadwal uas itulah semua produk yang sudah kalian buat dikirimkan ke Pak Widi jangan via email atau apa pasti tidak cukup dan nanti akan membebani kuota kalian dan saya juga nanti akan kesulitan dalam mendownload jadi nanti lebih enak nanti mungkin via flashdisk flashdisk dikirimkan ke rumahnya Pak Widi via terserah mau post jadi nanti biar-biar lebih aman dan nanti kalau takutnya ketika nanti di upload via email atau apa nanti bermasalah di pengiriman nanti mal formatnya berubah itu kan malah repot jadi paling aman adalah nanti produk yang jadi itu dikirimkan ke Pak Widi saja karena ini masa pandemi tapi kalau nanti pandeminya sudah berakhir sekur kita berharap nanti di waktu uas pandemi ini sudah berakhir kita bisa bertemu nanti tidak perlu kirim-kirim tinggal copy paste oke ini rencana kita selama 14 kali pertemuan dan satu uas dan satu UTS jadi harapannya Pak Widi kita semua bisa saling kerjasama bisa saling memahami kondisi jadi Pak Widi bisa mungkin mengusahakan paling tidak nanti terutama pasal kalau daring seperti ini kan jaringan apalagi kuota itu dua hal yang paling masalah paling besar masalah ketiga paling mati lampu itu se maksimal mungkin nanti Pak Widi akan kita sepakati enaknya bagaimana kalau sementara Pak Widi mengusulkan seperti ini Pak Widi nanti akan mengkombinasikan tiga aplikasi yang pertama WA yang kedua Google Meet dan yang ketiga adalah Youtube hubungannya ketiga aplikasi ini bagaimana hubungan WA pasti kita koordinasi terus pakai WA karena itu lebih mudah lebih murah dan ramah lingkungan ramah dompet jadi nanti juga kalau butuh penjelasan yang harus Pak Widi menjelaskan itu nanti baru saya buatkan link di Google Meet karena memang harusnya ini kan praktikum jadi kita harus praktek praktek bagaimana harus tetap buka jadi nanti kalau ada kesulitan blablabla itu nanti kita fasilitasi dengan Google Meet Google Meet itu masih ada masalah di Google Meet karena apa masalahnya di jaringan dan kuota misalnya ketika pembelajaran ini tiba-tiba pertengahan pembelajaran terputus jaringannya atau kuotanya habis jangan bingung-bingung langsung ketik di WA Pak kuota saya hampir habis saya mau minta izin keluar dulu atau Pak ini jaringannya tiba-tiba saya keluar saya mohon maaf jaringan saya buruk Pak maaf ini listrik saya disini Wati tolong setiap ada kejadian seperti itu dikabarkan via WA jadi kita selalu berkomunikasi kita melihat coba lihat layar kalian yang ada di handphone pojok sebelah kiri ada tulisan REC inilah setiap pembelajaran kita saya rekam saya rekam terus itu akan menjadi file video file video inilah nanti saya kirimkan ke youtube alasannya kenapa saya pakai youtube kok tidak langsung kirim ke WA satu video yang dihasilkan pasti akan besar pasti OSCG malas download kedua kalaupun sergap download membutuhkan waktu yang lama dan space yang besar nah harapannya Pak Widi kita pakai fasilitas promo provider provider seperti 3 telekomsel indosat kan sudah mulai itu ya ada free nonton di youtube kalau saya yang tahu 3 3 itu ada free youtube 15 hari nah free youtube 15 hari itu kita maksimalkan jadi ketika pembelajaran ini tiba-tiba koneksinya terputus kalian perkuliannya kalian terputus kalian masih tetap bisa mengikuti perkulian dengan cara bagaimana nanti link video dari rekaman pembelajaran hari ini saya upload ke youtube nah link dari youtube itu nanti akan saya share di WA jadi suatu ketika kalian sudah bisa beli kuota baru lihat youtube itu apa yang sudah kita pelajari hari itu tugasnya nanti apa saja nanti kalian bisa menyimak via youtube itu gitu itu saya kira solusi yang paling benar-benar mendekati untuk mengatasi masalah selama daring ini atau PJJ ini ingat komen pesannya Pak Widi tenang pesan-pesan benar kita dalam masa pandemi seperti ini pasti banyak masalah yang sedang kita alami terutama finansial jadi saya harap masalah itu tidak mengurangi rasa semangat kalian belajar dengan dengan cara apa coba kalian sebisa mungkin ikhlas dan tanamkan di dalam diri kalian masalah itu yang dibutuhkan duduk ngeresulot duduk cemberut bukan ngambek tapi adalah masalah itu yang dibutuhkan adalah solusi solusinya bagaimana kita akan cari bareng-bareng nanti di dalamnya jadi kuncinya dalam pembelajaran PJC itu ada satu ikhlas kalau ikhlas insyaallah semua akan walaupun kita berat untuk membeli kuota sanggunnya kita kita pakai alternatif lain oh mungkin eh temanmu siapa yang paling dekat mungkin si Lila dekat dengan rumahnya Febriana atau dekat dengan Maulina Isna ini bisa aja nanti satu handphone bisa digunakan untuk bertiga enggak apa-apa nanti beli kuotanya patungan enggak apa-apa yang terpenting terjadi pembelajaran di situ gitu jadi tidak tidak usah takut tidak usah perkecil hati masalah itu yang dibutuhkan adalah solusi inilah proses pendewasaan kamu ketika menjadi seorang mahasiswa mahasiswa itu tahu saya dia adalah freedom dia bebas dan dia adalah solutif kayak jari butejo jadi solutif jadi jangan berkecil hati pokoknya tetap semangat pembelajaran apapun seperti ini Pak Widi internetnya Pak Widi di rumah itu baru rusak tapi saya gimana caranya saya harus bertemu dengan teman-teman mahasiswa semua ya Pak Widi uang baru masih sedikit ya semua yang tangguh-tukuh bensin saya redoh perhatian sedikit saya berangkat ke kampus saya beranikan diri pakai internet di kampus yang terpenting saya pengen banget pertemuan pertama itu saya bisa menatap mahasiswa mahasiswa ke semua supaya tetap semangat Pak Widi semangat apalagi kalian harus semangat gitu itu jadi nanti kita kombinasikan dari ketiga aplikasi itu semoga tidak sampai youtube tapi kalaupun nanti memang ketika pembelajaran menggunakan google terpaksa tertutus salah satunya Pak Widi tetap sebisa mungkin setelah perkulian ini langsung upload youtube biar tidak terlalu lama kalian menunggu jadi langsung ini oke berarti langsung tanggap kita sama semangat Pak Widi semangat kalian semangat insyaallah dengan keikhlasan kalian dalam belajar keikhlasan kalian dalam menutup ilmu diniat titolabul ilmi insyaallah nanti ketika kalian kedepannya punya agenda apa punya keinginan apa punya kegayuan apa pasti Allah akan mempermudah jalan kalian untuk mendapatkan itu semua mantep Pak Widi sudah membuktikan itu Pak Widi bisa yang penting ikhlas semuanya akan terlampaui masalah semua akan teratasi gitu jadi yang baik yang baik berbudiman oke coba saya presensi satu-satu jadi nanti ya enggak sebut namanya saya hello ya yang lain diselin dulu nanti saya luk menyebutkan sekarang posisinya dimana dan menggunakan jaringan apa apakah indosatri telekonsol dan lain-lain dan lain-lain kayak gitu oke ya yang pertama mahenry maskor diunmut dulu oke mahenry maskor mas mahenry posisi dimana ini kedengeran enggak pak oh kedengeran dong masa suara kedengeran sampai di hatiku di rumah pak pakai wifi oh panter suara suaranya mulus oke 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 terima kasih mas mahenry selanjutnya mas mahenry mas mahenry saya tadi mas mahenry hidayat mahenry gimana tangi tangi omongga atus ya oke oke posisi dimana mas mahenry di pultan oke pakai jaringan apa xl passwordnya xl bahwa aku gak ngerti aku republic 3 oke 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 terima kasih mas mahenry selanjutnya mbak inna sarina saya pak oke posisi dimana ini disini sekarang di salah 3 oke pakai jaringan apa ini master oke teman yang pintar berarti ya oke terima kasih mbak inna selanjutnya mbak dini baik pak oke lokasi dimana ini di salah 3 pak pakai jaringan apa pakai wifi oh istimewa pantes lancar berarti insyaallah ke depannya lancar ya insyaallah pak lancar istimewa selanjutnya terima kasih mbak dini mbak atika farhana hadir pak halo kabarin dok alhamdulillah alhamdulillah oke ini posisi dimana di demak pak oh di demak pakai jaringan apa disana indosat oke sip 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 berarti rata-rata di demak pakai indosat lancar loh oke terima kasih mbak atika selanjutnya mbak rissa mavita iya pak oke posisi dimana mbak rissa di demak pak oh di demak oke oke kalau deket ya ben ngirit kuota barang-barang kayak gitu kan gak apa-apa berdua kan yang gak boleh berkumpul 30 kalau berdua gak apa-apa yang nomor 3 saya tahan oke terima kasih mbak rissa selanjutnya ini noferia apa kabarin dimana mbak noferia tadi ada mbak noferia kok maaf bangunlah kau noferia damayan di tinggal ngumbah-ngumbah ya iya ada kok dia udah masuk oke oke kita kita lanjutkan dulu aja langsung mbak jessica ayu firani halo pak oke posisi dimana jess di bayu lali di bayu lali pakai jaringan apa ini indosat pak oke istimewa oke suaranya lancar insya Allah kedepannya lancar oke terima kasih mbak jessica lanjut mbak sefi joana ya pak oke mbak sefi posisi dimana di ngawi pak di ngawi oke pakai jaringan apa disana pakai wifi wah roto-roto wfs aman oke oke terima kasih mbak sefi selanjutnya mbak siti laila baik pak saya hadir posisi dimana mbak siti saya di salah tiga mbak sekarang oh sudah di salah tiga pakai jaringan apa ini pakai tri oh pakai tri wah republic tri oke sama terima kasih mbak siti selanjutnya mbak nurrohmah oh ya posisi dimana mbak nur sekarang 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 oh sekarang sekarang kita putus-putus pakai jaringan apa ini indosat pak oh indosat oh tapi cukup putus-putus semoga besok untuk kedepannya lancar ya oke terima kasih mbak nur rohman selanjutnya mbak selanjutnya 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 oke 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 posisi dimana mbak Febri disuruh kok disuruh pakai jaringan apa disana eksis eksis bolon XR oke 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 tapi lancar kok cuman videonya agak putus-putus yang penting apa nama komunikasinya lancar oke ya terima kasih mbak Fabiana selanjutnya mbak Nur Alif Alvia dalam pak oke posisi dimana mbak Nur di Borodedi oh di Paket jaringan apa ini smartfren oke istimewa kalau aku jani pengen smartfren tapi kok karang jatim borak tercover oke oke terima kasih mbak Nur selanjutnya mbak Titi Endrianti hari pak oke mbak Titi posisinya dimana ini di Sukamara Kalimantan Tengah pak wah di Kalimantan jauh jauh ini loh bisa bosan Jawa oke mbak Titi pakai jaringan apa disana jaringan Indosat pak lancar tapi oke selalu jaga kesehatan ya di Kalimantan ya bukan karena di rumah mantan kan yaudah terima kasih mbak Titi Hendriani selanjutnya mbak Dwi Prihatini mbak Dwi Prihatini mbak Dwi Prihatini mbak Dwi Prihatini yang selalu prihatin sampai kapanpun ahli prihatin sempetnya tidak memprihatinkan ahli prihatin bagus oke mbak Dwi Prihatini posisi dimana ini Perbali enggak pak Perbali enggak ya wah Republik enggak apa sebenarnya iya betul oh iya ini tak apa-apa lah tapi hanya enggak ngebumen jadi yes mudeng lah oke pakai jaringan apa ini teman pak teman teman oke kenapa memang teman yang pintar itu lebih baik ya oke oke terima kasih mbak Dwi Prihatini selanjutnya mbak Witri Lestari hadir pak alhamdulillah bagaimana kabarnya alhamdulillah baik alhamdulillah ini posisi dimana mbak Witri lagi di pati oh di pati pakai jaringan apa di pati sana selcom sel wah dosennya kalah oke 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 terima kasih mbak Witri selanjutnya mbak Melinda Rizkyana ya pak oke posisi dimana mbak Mel ujil berkes ujil berkes ujil berkes ujil berkes oke pakai jaringan apa ujil pak apa lkomsel lkomsel aduh maksud hati ku sempetnya lancar oke terima kasih mbak Mel selanjutnya mbak Maulina hadir pak oke posisi dimana mbak Maulina ringin pak oh ringin pakai jaringan apa di ringin nge pakai jaringan apa nge disana pakai kartu apa telekomsel pak abis mati listrik oh agak-agak terganggu ya iya pak mendung soalnya oh gitu tapi bukan berarti perasaanmu ke dia mendung kan oke oke terima kasih mbak Maulina eh ini tadi mbak oh bener ya iya pak iya mbak Maulina isna ini selanjutnya mbak Anissa Sabian hadir pak oh hadir ini Nissa Sabian Sabian Dino Senen Sabian Dino Seloso oke posisi mbak Anissa dimana ini di Ibu Yelali pak di Ibu Yelali pakai jaringan apa disana pakai Indosat oh Indosat oke suaranya lancar hanya videonya gak apa-apa sempenting suaranya lancar oke terima kasih mbak Anissa selanjutnya mbak Indah Zakyatul Fitria hadir pak hadir pak oke posisi dimana ini semarang pak oh semarang kalau semarang pasti jaringannya bagus semua ya iya alhamdulillah yang terpenting kamu tetap dengan dia tetap jaringannya bagus oke terima kasih mbak Indah selanjutnya mas Abdul Aziz mas Abdul Aziz iya pak iya bingung ya yang lagian dan mentok aku tadi dulu buatan mbak oke oke ini posisi neng di yang di tengah oh di tengah pakai jaringan apa telekomsel waduh aku kalah gitu gue wisi apa oke oke terima kasih mbak Sabdul selanjutnya mbak Arifah Kurnia Sari edir pak posisi dimana ini mbak Arifah di Boya Lali oh di Boya Lali pakai jaringan apa mbak Arifah oh semarang oke oke yang penting lancar ya tapi ini memang agak putus-putus ya sepenting kamu sama dia jangan sampai putus ya habis hujan pak oh habis hujan sama ini tadi kampus gerimis mengingatkan masa lalu oke oke terima kasih mbak Arifah lanjut mbak Rizka Wulandari mbak Rizka Wulandari oh ini ternyata belum masuk oke tidak apa-apa mungkin saya positif thinking jaringannya mungkin oke selanjutnya mbak Rahma Solawati oke posisi dimana mbak Rahma Solawati posisi oh oke pakai jaringan apa ini mbak Rahma Solawati oke awas selanjutnya terima kasih mbak Rahma selanjutnya mbak normalia handayani hadir oke posisi dimana mbak normalia posisi dimakulang pak jaringan apa ini jaringannya wifi oke 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 siap siap baik insya Allah ke depan rauna alasan pak saya jaringanku lemot awas alasan enggak enggak guyon kenyataan ya aku rusak juga terima kasih mbak normal selanjutnya mbak akmalia rahma iya pak oke mbak akmalia rahma posisi dimana ini oh disuruh suaranya lancar bagus ini pakai sinyal apa ini tapi suaranya lancar banget api banget disini lancar oke oke jadi suaranya jernih sih oke oke terima kasih mbak akmalia selanjutnya mbak eka oktavia edir pak oke posisi dimana mbak eka dicukir disuruh oh disuruh pakai jaringan apa ini smartphone oh iya tadi juga smartphone lancar ini juga lancar juga oke semoga kamu lancar dengan si dia lanjutnya mbak risma ismawanti saya pak oke mbak risma bagaimana kabarnya ya pak eh ini atas fotomu ya oke oke mbak risma posisi dimana ini di rumah pak iya maksudnya rumahnya di daerah mana eh ini saya pakai nasi oh baru kerja oke 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 tenang oke dilanjutkan dulu mbak risma yang penting sudah absen selanjutnya mbak nita handayani hadir pak posisi dimana mbak nita di prengapos wah kita tengokku yang satu sma sama pak widin aduh malah di kelasku malah pak ini kita sederlenek BK ya kartuku konangan cafe iya pak oke oke kalau pengapos kalau gak ada apa jaringan pakai wifi di rumah pak ada pak malah yang di rumah wifi-nya di rumahnya pak widin malah orang bingung malah langsung melukuliah oke 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 mbak nita handayani terima kasih mbak nita kapan-kapan mampir iya pak selanjutnya mbak alfiani mas ruroh mbak ruroh hadir pak oke ini yang paling viral mbak ruroh mbak ruroh posisi dimana ini di tuntang kabupaten semarang pak oke pakai jaringan apa pakai jaringan indosat oke suaranya lancar-lancar oke bagus hari ini alhamdulillah walaupun keluar masuk ada yang keluar masuk tapi alhamdulillah bisa tercover semua bisa masuk semua ini suatu kebanggaan tersendiri berarti semangatku untuk datang kesini terbayarkan lunas ini oke terima kasih untuk mahasiswa aku semuanya karena ini bisa hadir semua saya pengen ambil gambar dulu sebentar silahkan videonya dibuka semua kameranya saya foto dari sini murah di foto di foto maca si maca si maca si oke oke atau dua terima kasih terima kasih saya saya kira saya kira anjir asma juga sudah sampai seharian perkuliahan hari ini kuliah berapa rata-rata lima 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 mata kuliah pak dari jam delapan pak dari jam sekarang cuma tiga tapi ketemu pak widinya dua kali oh masa sih tadi pagi yang media saya ikut yang sinema sinema oh ya tadi sinema ya kalau ketoknya lu bening ini berarti mau suruh ngatus iya pak oke oke baik pak widi ucapkan terima kasih ini saya kasih bonus ini saya juga karena ini masih pertemuan pertama oke lah kita diskon dulu tidak apa-apa dan terpenting tetap jaga kesehatan untuk semuanya ya nanti habis ini rekaman ini segera saya upload ke youtube nanti kalau ada temannya yang belum opini ini apa itu pembelajaran bisa menyaksikan via youtube apa yang sudah kita bahas hari ini dan perlu dipesan ke titik berat komen pembelajaran dari ini senyaman mungkin ya senyaman mungkin saya enjoy mungkin kalau enjoy sambil tidak apa-apa sambil ngopi tidak apa-apa yang terpenting kalian bisa fokus dalam pembelajaran kalian fokus memperhatikan saya jangan fokus dia terus kali-kali saya juga butuh diperhatiin jadi silahkan nanti dipersiapkan senyaman mungkin karena kalau kalian sudah nyaman akan mudah dalam menyerap ilmu saya pikir ini berlaku untuk semua mata kuliah jadi mendingan itu saja dari Pak Widi kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf kita lanjut forum PIA WA Pak Widi diakhiri selamat melakukan aktivitas selamat beristirahat selamat berakhir pekan jangan lupa tetap stand by apalagi besok malam minggu stand by ke dia eh ada ada jadi ini beraksi ada ada apa mau ya iya abis aksi ada Pak iya abis aksi ada Pak viral ini yasin jegor kali eh Pak Widi oke oke baik oke kita saja dari Pak Widi kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf bila itu fiqhul lidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat terima kasih Bapak saya tak ngopi dulu ya oke oke Bapak oke sudah 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 eh 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 Terima kasih.